Intro Saat ini saya bersama official tim Bridge POMNAS ke-8 2023 yaitu DKI Jakarta Bapak WD Karamoy yang kita semua kenal senior di Bridge Baik sebagai pemain maupun sebagai atlet dan saat ini sebagai official di tim DKI Bagaimana tanggapan Pak Karamoy dengan pelaksanaan Bridge POMNAS ke-8 2023 ini? Yang pertama ya keberhasilan dari PBK Aksi menggolkan Bapak WD Bridge masuk lagi di POMNAS Ini yang pertama kali ini ya Nah kebetulan yang menjadi motor itu ya si Pak Heri Mulana, Sekirian dari PBK Aksi Kita mesti apresiasi plus penyelenggaraannya Hebat, harus diakui itu ya Nah mudah-mudahan ke depan ya bisa memacu juga yang lain-lain itu bisa penyelenggara seperti ini Karena ini ada menyangkut atlet-atlet junior Masa depan kita ya kita harus menengok kepada mereka sekarang Ya, sebab kalau kita tidak melakukan peminat kepada junior Kapan lagi ini Bridge mau maju Prioritas sekarang mudah-mudahan ini Gapsi dengar ini Kita harus fokus kepada junior sekarang Ya, akhirnya itu yang terbaik untuk kita bisa lakukan Terima kasih, sukses selalu Baik, saat ini saya bersama Pak Bun sebagai official tim Bridge DKI Bagaimana tanggapan Pak Bun dengan pelaksanaan POMNAS ke-8 2023 ini khususnya cabang olahraga Bridge? Ya, jadi memang ini luar biasa sekali ya Jadi pelaksananya ini benar-benar sudah bertarap internasional Jadi bukan nasional lagi Jadi dari segi venue, dari kenyamanan bermain Memang kan di Bridge olahraga main spot ya Jadi butuh ketenangan, butuh tempat yang nyaman Jadi saya lihat ruangan pertandingan ini luar biasa bagusnya Jadi kita catur ngiri gitu loh Catur panas-panas ini nyaman gitu loh Ya, jadi ya sukses lah ini saya rasa sangat sukses sekali gitu Untuk apa event Bridge di POMNAS ini Harapan kita supaya 2 tahun depan Tuhan rumah bisa laksanakan POMNAS Bridge lagi di Papua katanya ya Betul, saya lihat Bridge ini ya sudah berkembang ya Sudah memasyarakat Kalau saya lihat di tahun 90-an Itu pemain Bridge kebanyakan dari Manado Ya, jadi sekarang saya lihat Malah cuma satu pasang yang kiri dari Manado Manado cuma satu pasang Sekarang menyebar ya Jadi memang berarti pembinaan Bridge sekalang Sudah pemerataan ya Pemerataan jalan ya Bagus sekali ini Saya lihat ya Sebelumnya Tidak ada mungkin ya yang Pemain putri itu yang pakai hijab Dulu banyak loh Padahal kalau menurut Muslim katanya Bridge juga Iya, tapi sesudah pendekatan saintifik Nah, Bridge akhirnya diterima sebagai peningkatan kecerdasan Nah, kalau di Mahdura kan kita tahu kotasanti Ada pemain Bridge yang waktu itu saya lihat Dia tuh kalau gak salah hampir juara atau juara waktu itu Dengan guna Dharma Mahasiswa Memang ini udah bagus lah Pemerintah saya pernah punya temen catur Waktu itu ingin Vietnam tuh ikut SEA Games Di 2011 di Palembang Jadi minta kirim pelatih Nah, saya kirim Melky Untuk mereka apa namanya Mengenalkan Bridge gitu ya Nah, ternyata setelah itu Enggak jadi Vietnam Karena dilarang pemerintah Nah, itu Makanya perlu mungkin Dari PB Gapsi Bisa apa ya Memberikan pencerahan kepada Vietnam Jadi kalau kita lihat Vietnam memang gak ada pemain Bridge Oke Terima kasih Pak Bun Sukses selalu Baik, saat ini saya bersama Pak Sarial Ali Pengurus PB Gapsi Yang sekaligus pelatih Tim Bridge Kalimantan Selatan Pada POMNAS ke-8 2023 ini Bagaimana tanggapan Pak Sarial Dengan dilaksanakannya Cabur Bridge di POMNAS ke-8 2023 Ini merupakan cabur Bridge Di POMNAS yang pertama Dari 1 sampai 7 Belum ada Oke Kita harus bersyukur ya Bahwasannya Bridge bisa dipertandingkan Di event ini Itu hal penting Jadi ingat dulu Bahwasannya Selama ini Bridge belum masuk Nah, sekarang kita harus mencanggap Bermas belum masuk Belum sempurna memang aturannya Belum sempurna Ada sidit, ada apa Cuman harus diingat bahwa Ada dua hal Yang perlu diingat Pertama adalah Ini berhasil gak masuk Kita mana lebih kita pilih Apakah Bridge tidak ada di pertandingan Atau di pertandingan dengan Kondisi tertentu Iya Sekarang Bridge yang sudah masuk Itu harus diapresiasi Perjuangan dari Gapsi dan Apa Tuan rumah Tuan rumah ya Untuk bisa menggolkan Bridge Kita harus jaga ini Agar di POMNAS-POMNAS berikutnya Bridge itu tetap dipertandingkan Itu dulu yang penting Nanti secara bertahap Pembinaan itu dilanjutkan Nanti aturannya disempurnakan Sampai Se-adil-adilnya Se-seportifitas ini Hanya itu komentar saya Terima kasih Baik saat ini Saya bersama Pak Suwarto Official tim Bridge POMNAS ke-8 2023 Dari Jawa Timur Mohon tanggapan Pak Suwarto Dengan dilaksanakannya POMNAS ke-8 2023 ini Dimana Cabang olahraga Bridge Baru pertama kali dilaksanakan Baik ya Syukur Alhamdulillah Bahwa akhirnya Bridge bisa dipertandingkan Di POMNAS ke-8 Di Kalimantan Selatan POMNAS ke-8 K-8 di Kalsa Kalsa Jadi Ini merupakan Ajam yang baik Bagi mahasiswa-mahasiswa Perpulauan Indonesia Untuk menunjukkan Kemampuan mereka Berprestasi di Ajam Nasional Mudah-mudahan Nanti di masa mendatang Ini tetap dipertandingkan Pelaksanaan cukup bagus Semua baik Walaupun ada Sedikit ini Tapi Itu masih dalam Kewajaran Karena ini adalah Yang pertama kali Dipertandingkan Mudah-mudahan Kedepan bisa lebih baik lagi Dari yang sekarang Dua tahun depan Menurut informasi Di Papua Bagaimana persiapan Jawa Timur nanti Nah Karena di Papuanya Kita harus berpikir ulang Karena Ini menyangkut Penyarahan yang cukup besar Tapi mudah-mudahan Kalau pemerintah Di sana Jawa Timur Siap untuk Ikut Ada di POMNAS POMNAS ke-9 Oke Terima kasih Sukses selalu Oh iya Baik Salam Salam Buat kita semua Saya Chris Pemukrao Pelatih Bridge Dari Kontinit POMNAS ke-8 2023 Sulawesi Utara Menyampaikan Terima kasih banyak Pertama Kepada Panitia Lokal POMNAS ke-8 2023 Yang telah Memasukkan Cabang Olahraga Bridge Adalah Cabang resmi Yang dipertandingkan Di POMNAS ke-8 2023 Jadi kita sebagai Warga Bridge Sulawesi Indonesia Yang ada disini Beberapa provinsi Mari kita sukseskan Kegiatan ini Dan kepada Mereka-mereka Yang telah Memperjuangkan Bridge Masuk di POMNAS Lebih khusus Saya mau sampaikan Daripada Sekjen Gamsi Bapak Eri Maulana Yang mau Memperjuangkan Ini Karena di Kalimantan Selatan Sudah dua kali Kegiatan Bridge Jelaskan Yang pertama Porseni Ke-2022 Itu diikuti oleh Seluruh Politeknik Yang ada di Indonesia Bridge juga Dipertandingkan Dan Saat ini Porseni 2024 Nanti Di Malang Juga akan Dipertandingkan Jadi Sekali lagi Saya Secara pribadi Mengapresiasi Pionir-pionir Yang Memprakasai Yang Memperjuangkan Bridge Masuk di Porseni Dan Pokas Sekali lagi Terima kasih Buat Pak Sekjen Bapak Eri Maulana Yang sudah Membantu Sehingga Bridge Boleh Tersosialisasi Lagi Lebih besar Di kalangan Berkurating Terima kasih Sukses selamat Hari ini Hari Jumat Tengah 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 November Tengah Ini Nomor Pertandingan Baru Mencang Pertandingan Yaitu Pasangan Putri Dan Pasangan Putra Yang Dikain Hari Hari Jumat Tengah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati